Intro Halo brother, ketemu lagi dengan gue Tio M. Hatta di Makan Brother Intro Nah, di video kali ini gue akan ajak kalian kulineran malem-malem dong, ya kan? Tuh, belakang gue udah rame banget tuh, liat Gue lagi ada di Nasi Uduk, Pasar Tongas Dan ini Nasi Uduk udah, wah Pokoknya udah familiar banget deh Entah dari kalangan artis mungkin, pernah juga Pokoknya ini the best deh, dari semua Nasi Uduk yang ada di daerah Cideng ini Ya, dari jamannya sebelum Covid, sampe sekarang Covid, tetep aja ngantrinya gak ada habisnya Bahkan buka dari jam 11, tadi gue dateng sekitar setengah 12 sih Tapi buka dari jam 11, itu gak nyampe jam 3, itu udah sold out Apalagi malem minggu seperti ini, wow Dan kalian bisa liat ngantrinya seperti apa tuh Penasaran ya? Tapi sebelum gue lanjut, klik tombol subscribe disini Biar gue semangat Penasaran ya kan? Yo, cek Nah, saking rame-nya Jadi kita harus ngebungkus minumnya sendiri Jadi gak ada yang ngayarin deh Jadi lu langsung ambilnya disini dulu Gila, gokil ya Jadi semuanya karyawan itu ngelayanin makannya Jadi kayaknya mustahil banget kalau kita nanya-nanya Omsetnya ya, omset atau buka dari jam berapa, kayaknya mustahil banget ya Kayaknya emang rame banget Bahkan yang pesen aja, lu harus buru-buru cepet Oke, kita ngantri disana Oke, kita ngantri disana Gila, men Masih sebenernya ngeri-ngeri sedap ya Disini kan pasar Thomas Cideng ini masuk zona rawan covid juga Makanya kemarin seperti swipe-swipe segala macem pedagang yang di dalam Tapi di nasi uduk ini Gila, rame banget Gue kata, gue emang sering langganan disini ya Gue kira covid ini agak sepi Makanya gue ajak kalian makan disini malem-malem Gak tau rame, gila Ayo sekarang Makasih ini dong, Mak Makasih ini ya, bijak, harusnya Tunjuk-nunjuk aja biar dikasih dulu Bisa aja boleh kira-kira Jangan balik Dua ya, anak dulu Lalu kita lagi dirayani Kita gak bisa nanya-nanya, kakal yang makan nih pang Kalo dadar? Eh, itu, satu, satu Satu, 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 satu Selur dadar Selur dadar, kerek Satu, satu lagi sama ini ya Satu, satu lagi sama ini ya Satu lagi sama ini ya Satu, satu lagi sama ini ya Jadi berapa? Dua, dua, dua 42, oke Bang Gila ini gue nge-vlog malem-malem ya Jam 12 malem Tapi nge-vlog paling susah Paling penuh perjuangan ya Karena gue pikir ini pandemi Dan daerah pasar sini tuh Kalau gak salah zona merah juga deh Tapi ini nasi huduknya gila rame banget Anjir, anjir, anjir Dan gue disini udah pesen nasi huduk ya 2 Buat kameramen 1 Tadi gue pesen ini harga 22 ribu ya Emang porsinya banyak Tapi gue juga cukup banyak juga menu-menu ininya nih Ada gue pesen bakwan 2 Terus 1 gigi lah tuh ya Terus ada jengkol nih dia nih Yang gue cari-cari disini Sampai disini nih telur dadarnya best seller banget Satu lagi nih Tuh Gue tadi udah cuci tangan ya Tuh Orex sama bihun Ada sambalnya juga kok Tenang Oke Kita coba makan ya Ini sih gila bener-bener perjuangan Makan brother Anjir huduknya tuh Berasa banget ya Gurihnya Ditambah dengan sambal kacangnya tadi dia Itu cukup lumayan pedas Terus ini Jengkol dong ya Makan brother Manis ya Yang koknya tuh Gak keras Yang disini juga sebesang ini Sati kicil Tuh Tuh Ini pakai sambal kacang ya Sambal kacang kok juga aus ya, tadi ngantri lama banget gue terusin dulu ya jadi dulu sih bangkunya sampe sana-sana ya mungkin karena ini lagi masa pandemi jadi bangkunya jaga jarak dan ga banyak gitu gue kan coba telurnya disini yang banyak orang request telur dadar tuh makan brother jadi ini seporsi segini nih 22 ribu cukup lumayan mahal ya untuk sarapan nasi uduk kata gue biasa makan nasi uduk gue cuma 5 ribu hahaha makan bro tuh boleh kan tadi gue udah cuci tangan ya kayaknya enak kalo pake tangan aja nih ada semur jengkol disini ya favorit banget oke kita aduk-aduk awur-awur lah makan brother jengkolnya jengkolnya lebih manis nih jengkolnya manis ada yang semur ya ada juga yang jengkol balado tapi gue lebih lebih semurnya aja karena kambalnya juga cukup panas ya makan brother ada yang 2 ribu rindu rindu satu nih kata dan sate kikilnya itu emang kenyal gak alot, gak keras empuk ya, kenyal empuk gitu ditambah gak ada rasa bau-bau itu gak ada dia strong banget rasa kacangnya sambal kacangnya sumpah jengkol tinggal satu jengkol manis, gak pahit empuk ya, gak keras dan kadang jengkol itu kan kalau masaknya gak terlalu mateng atau matengnya gak pas itu kayak keras atau kayak semacam gak empuk ya kalau ini empuk semua kayak apa ya, silahkan saya kalau orang Jawa bilang itu mempur itu lah pokoknya ya makanlah ada satu selur bakwan sambalnya nih ini sambalnya tuh kayak sambal kacang tapi lebih banyak gak terlalu banyak sambal kacangnya ya ini kita aduk-aduk aja makan brader makan brader lupa sumpah kalau gak dihabisin sayang ya karena kita ngantrinya juga cukup lama banget butuh perjuangan sebenernya sebenernya bukan main gue dari tadi sore belum makan sengaja buat makan ini dan itu nunggu sampai jam 12 malam aur aur makan dur wah aur 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 lagi ya oke terakhir 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 dengan rasa nasi udiknya yang enak dengan rasa nasi udiknya yang enak porsinya pun banyak ya walaupun antrinya cukup lumayan wow dan gue juga gak sempet nanya owner-nya atau yang jualan karena memang apa ya sibuk banget dia kayak gak ada selah sedikitpun untuk kita ajak ngobrol bahkan minta menu-nya dia cepet-cepet dan ini untuk alamat ada di Jalan Cideng Timur ya atau Pasar Tomas lebih tepatnya nanti gue tulis di alamat disini nih oke buat kalian yang sudah menonton video ini please komen di bawah buat kalian yang punya atau tau tempat makan yang enak-enak ya rekomendasi untuk kami please jangan lupa alamat lengkapnya juga nanti pasti kita akan kunjungin ya oke terima kasih sudah menonton video ini buat kalian yang belum subscribe please klik toko subscribe disini karena satu subscribe itu memotivasi gue buat kalian yang lebih menarik lagi sampai ketemu di video selanjutnya see you brother